Terkait dengan kasus insiden kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman kemarin, pihak keluarga meminta petugas kepolisian mengusut kuntas kasus yang menewaskan 4 orang remaja di kawasan Jalan Jendral Sudirman kemarin. Nah, pihak keluarga berharap dengan otopsi perkaruni dapat terang-benerang. Mudah-mudahan dengan otopsi ini kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Pasca insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 motor dan 5 pemuda yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan 1 patah kaki. Di kawasan Jalan Jendral Sudirman Teho, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi pada minggu 31 Juli dini hari yang lalu. Insiden kecelakaan tersebut masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga korban hingga kini, yakni keluarga Agus Mahipal dan Anton Velerdo yang turut merenggut nyawa dalam insiden tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya berharap adanya otopsi agar perkara tersebut jelas dan terang. Ilham Kurniawan selaku tim kuasa hukum keluarga dari almarhum Agus Mahipal dan Anton Velerdo mengatakan, meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya, namun ia berharap perkara ini dapat terang dengan dikabulkannya permohonan otopsi kepada kepolisian. Kita berharap supaya terangnya perkara ini, kita mohon supaya pihak Polda Jambi untuk melakukan otopsi, supaya terang apakah ini laka lantas atau memang ada unsur pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya orang. Itu yang perlu kita terangkan. Nah, tujuannya supaya terang masalah ini. Jangan nanti terlalu disekatakan laka lantas, tapi ada beberapa fakta, baik itu saksi, ada cuitan di media sosial yang memang melihat kejadian itu bukan laka lantas. Sebelumnya, sesuai rilis yang disampaikan petugas kepolisian, telah terjadi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari insiden tersebut, 4 dari 5 orang pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia. Iqbal, Jek TV, melaporkan.